Pengelola jalan tol Cipali mulai melakukan perbaikan jalur tol yang ambles di kilometer 122 arah Cirebon. Untuk mencegah kemacetan, pengelola akan membuat median jalan sebagai jalur pengganti sementara. Perbaikan ruas jalan tol Cipali yang ambles di kilometer 122 dari arah Paliemanan menuju Jakarta mulai dikerjakan. Petugas menutup ruas jalan yang ambles sehingga arus lalu lintas dilakukan dengan sistem kontraflow sejak kilometer 117 hingga kilometer 126 arah Cirebon di ruas jalan yang tidak mengalami kerusakan. Sejumlah alat berat telah disiagakan dan petugas mulai bekerja melakukan pengurukan ruas jalan yang ambles sepanjang sekitar 40 meter. Sebagian ruas jalan yang ambles kini juga ditutup dengan terpal agar tak tergenang air hujan. Pihak pengelola tol Cipali secara simultan akan melakukan sejumlah pekerjaan selama perbaikan jalan tol yang ambles. Antara lain, memperbaiki jalur yang ambles, memperpendek kontraflow, dan membuat median jalan sebagai jalur pengganti sementara. Membuat jalur di median ini. Kita buat perkerasan, kemudian bisa menggantikan jalur yang ada yang sekarang mengalami longsor itu. Sehingga nanti tidak dilakukan kontraflow lagi. Tapi dilakukan pengalian yang tadinya sekarang di kontraflow menjadi di median tadi. Kemacetan sempat terjadi di jalur kontraflow karena padatnya arus kendaraan. Petugas menambahkan fasilitas U-turn atau putaran arah balik kendaraan untuk memperpendek sistem lawan arus. Putaran arah balik akan ditambahkan di beberapa titik untuk membagi panjang ruas jalur lawan arus dari 9 km menjadi 2 km. Diperkirakan perbaikan ruas jalan yang ambles ini akan berlangsung hingga 1,5 bulan ke depan. Tim Deputan AI News melaporkan.